Bab 1421 Orang Biasa Di Peperangan 2 Gadis itu melihat ke arah Jowin dan dilgam dengan ragu-ragu. Alisnya tampak berkerut. Jowin mengambil inisiatif untuk memancarkan aura tingkat alam jiwa murni, lalu becap sambil tersenyum, Kamu sudah lihat, kan? Aku ada di tingkat alam jiwa murni. Kalau aku mau menyerangmu, kamu tidak akan bisa kabur. Kami barusan keluar dari gunung dan tahu tentang perubahan besar di bintang Tian Su. Hanya saja, kami belum tahu jelas akan situasinya, makanya ingin mencari tahu darimu. Sebagai imbalannya, kami akan mengawalmu ke kota Tian Hun. Gadis itu melihat Jowin yang masih tersenyum dengan ramah. Setelah ragu-ragu sejenak, dia pun menyimpan senjatanya. Segera setelah itu, dia mengusap air matanya sembari berucap, Semuanya sudah mati, semua orang sudah mati. Maksudmu, orang dari kota di sekitar sini sudah mati? Tanya Jowin. Gadis itu menggeleng seraya menjawab, Kami dari desa Batu Hijau. Dua malam yang lalu, orang aliansi imortal datang ke Lembah Yaowang. Mereka menghancurkan Lembah Yaowang hanya dalam semalam. Di desa kami, ada seorang murid Lembah Yaowang. Dia kabur dari Lembah Yaowang. Begitu kembali, dia sudah terluka sangat parah dan sekarat. Gadis itu menangis seraya menceritakan, Lalu orang-orang yang mengejarnya melihatnya kehilangan nyawa dan akhirnya menemukan keberadaan kami. Lalu berbalik menyerang kami. Gadis itu melanjutkan seraya menangis, Kepala desa meminta aku dan beberapa anak bersembunyi di bawah tanah yang cukup dalam, Jadi kami bisa selamat. Besoknya, begitu aku keluar dan melihat keadaan semua orang desa sudah mati dibunuh. Aku mengebumikan semua orang di desa kemarin, Lalu mendengar berita tentang Lembah Yaowang sudah hancur. Gedung Feixing juga suruh semua orang untuk bersembunyi dan berlindung. Dia mengusap air matanya sebelum melanjutkan, Setelah itu, aku membawa anak-anak dari desa pergi dengan mobilku. Aku tidak kasih tahu apa-apa, cuma bilang mau ajak mereka pergi bermain. Jowin dan Dilgam masih mendengarkan dengan tenang. Di desamu ada banyak kultifator. Tanya Jowin. Gadis itu menggeleng sembari menjawab, Tidak banyak. Tapi orang-orang aliansi imortal, Entah kenapa memilih untuk membantai kami. Kepala desa cuma menyembunyikan anak-anak yang memiliki akar spiritual, Selebihnya sudah mati. Jowin terdiam lagi. Pada saat yang sama, Dia mengepalkan tangannya. Dia tidak bisa mengerti alasan aliansi imortal atau kaisar yang melakukan hal ini. Apakah orang-orang biasa ini bisa menjadi ancaman bagi mereka? Kenapa mereka harus membantai sedemikian rupa? Jowin mengernyit, lalu menghela nafas dan berkata, turut berduka cita. Gadis muda itu memancarkan kebencian di matanya. Aku akan pergi ke gedung veiksing. Aku akan berusaha membalas dendam dari orang-orang desa. Jowin melihat tekat di matanya. Dia mengangguk sambil berkata, Pasti bisa, sekarang ayo kita pergi ke kota Tianhun, Apa masih ada tempat di mobil ini? Gadis itu mengangguk seraya menjawab, Ya, masih ada tempat. Mobil ini cukup besar, Mirip dengan mobil di bumi tetapi lebih luas di dalamnya. Cara mengemudinya hampir setengah otomatis. Tentu saja, dibandingkan dengan peradaban teknologi di bintang Tianxuan, Ini masih jauh tertinggal. Setelah naik ke dalam mobil, Anak-anak itu melihat ke arah Dilgam dan Jowin dengan penasaran. Dilgam sangat menyukai anak-anak. Begitu naik ke dalam mobil, Dia langsung pergi ke bagian belakang dan bermain dengan anak-anak itu, Sementara Jowin duduk di kursi penumpang depan. Gadis itu mengemudikan mobil sambil mengobrol dengan Jowin. Saat ini, aliansi imortal sudah mencapai tingkat apa? Tanya Jowin, Apa kamu tahu? Wajah gadis itu sontak berubah. Dia segera melihat ke arah anak-anak di belakang. Jangan khawatir, Kata Jowin. Aku menggunakan kekuatan energi asli untuk membatasi suara kita. Mereka tidak bisa mendengar kita bicara. Barulah gadis itu sedikit lega. Pada saat itu, Jowin juga mengetahui nama gadis itu. Dia bernama Rain Liu. Dia baru berusia 16 tahun, Tetapi sudah tumbuh seperti gadis berusia 17 atau 18 tahun. Dia sendiri masih seorang anak, Tetapi di bawah keadaan perang, Dia terpaksa bertanggung jawab untuk merawat 7 atau 8 anak ini. Dia mengemudikan mobil sambil memandang Jowin, Lalu berkata, Aku juga mendengarnya dari siaran di mobil. Setelah lembah yaowang hancur, Separuh orang dari aliansi imortal mundur Sepertinya mereka meninggalkan bintang Tian Su. Dalam dua hari terakhir, Orang sisanya menyebar ke segala arah. Sekte-sekte di sekitar lembah yaowang telah banyak yang kabur, Sementara yang tidak kabur dibantai semua. Sejauh ini, Aliansi imortal telah bergerak ke selatan Dan hampir mencapai pegunungan Duantian, Ucap gadis itu dengan ekspresi khawatir. Kami ingin pergi ke gedung Veixing, Tapi untuk melakukannya, Kami harus mencari cara untuk melewati pegunungan Duantian. Hanya saja, Pegunungan ini sangat panjang. Aliansi imortal mungkin tidak dapat menguasainya sepenuhnya. Aku akan mencoba melalui jalur kecil Dan harapannya bisa melewati dengan lancar. Jowin merenung sejenak. Kenapa mereka mundur separuh? Pendapat para ahli adalah serangan yang datang dari langit memiliki efek terbaik, Ucap gadis itu. Hati Jowin agak terkejut. Hal ini tidak sulit untuk dibayangkan. Bintang Tian Su khawatir bahwa aliansi imortal memiliki mata-mata di sana. Mereka tidak berani menarik diri dan mengadakan pertempuran besar-besaran, Jadi ingin mengandalkan jaring surgawi untuk memberikan bantuan. Aliansi imortal jelas mengetahui hal ini sehingga melakukan pembunuhan secara bertahap. Berpikir sampai di sini, Jowin pun bertanya, Oh iya, aku mendengar bahwa aliansi imortal memiliki mata-mata di bintang Tian Su. Sekte mana yang ketahuan? Rain menggeleng seraya menjawab, Aku tidak tahu, aku tidak mendengar kabar itu. Apabila sekte yang diutus oleh aliansi imortal tidak terungkap, Itu akan sangat merugikan bintang Tian Su. Keputusan tingkat tinggi bintang Tian Su mungkin telah disampaikan kepada aliansi imortal. Jika gedung Fei Xing memaksa pertempuran, Mereka akan menghadapi masalah internal dan eksternal, Juga kemungkinan akan kalah telak. Memikirkan hal ini, Jowin pun mengernyit. Dia bukan seorang ahli militer. Dia tidak memiliki banyak pengalaman dalam perang kultivasi berskala besar Sehingga tidak tahu bagaimana gedung Fei Xing akan menyelesaikan situasi ini. Mobil terus melaju di jalan. Kondisi jalanannya bagus. Mobil bergerak cukup cepat meski jauh lebih lambat dari kecepatan Jowin dan yang lainnya. Setelah beberapa saat, Jowin tiba-tiba mengernyit dia merasakan gelombang energi spiritual di depan, Sepertinya ada orang yang sedang bertarung. Jowin pun merenung sebelum berucap, Parkir di tepi jalan. Ada gelombang energi spiritual di depan. Aku akan pergi memeriksa situasinya. Raut wajah Rain sedikit berubah. Dia segera memarkirkan mobil di samping. Jowin melihat Dilgam, lalu berkata lewat transmisi suara, Kalau ada situasi yang sulit diatasi, Jangan lupa membawa mereka ke dunia tanpa batas. Aku akan pergi melihat situasi di depan. Baik. Dilgam mengangguk padanya. Bab 1422 Gunung Duantian. Jowin segera melangkah maju. Tak lama kemudian, dia mendarat di atas sebuah batu besar. Di bawah lereng, jalan yang ada di bawah telah rusak parah. Pada bagian bawah, ada seorang pria dan wanita yang berpakaian sekte tak dikenal. Mereka berdiri saling berhadapan dengan tubuh yang dipenuhi luka. Di sekitar kedua orang itu, ada tujuh atau delapan orang yang mengepung mereka. Lengan salah satu dari mereka terluka. Dia memegangi tangannya sendiri, lalu berujar dengan ekspresi tampak kesakitan, sialan. Gadis ini benar-benar kuat. Nanti, tangkap gadis ini hidup-hidup. Aku harus membalas luka di tanganku. Orang ini tampaknya adalah pemimpin mereka. Di antara kedua orang itu, si wanita menutupi dadanya sambil berucap dengan geram, kalian orang-orang yang memilih bergabung dengan aliansi imortal pasti tidak akan mati dengan tenang. Huff. Orang yang luka di lengannya menggerutu. Apa kalian masih belum sadar betapa kuatnya aliansi imortal? Di antara delapan tanah suci kultifasi abadi, bintang mikro ungu berada di mana? Kalian kira bintang tiansu bisa melawan? Kami ini bergabung demi keselamatan diri. Karena bergabung dengan aliansi imortal, jelas kalian sudah siap untuk mati. Pada saat itu suara Jowin terdengar. Orang itu mendengus dingin, lalu dia menyadari bahwa orang yang berbicara bukan dua orang di tengah sana. Ekspresinya sontak memucat, lalu dia segera melihat ke sekeliling. Siapa itu? Penampilan Jowin agak berubah. Dia melangkah turun dari lereng secara perlahan. Dia menatap beberapa orang itu, lalu berbicara dengan santai, tapi, aku sebenarnya cukup penasaran. Padahal kalian adalah pengecut yang bergabung dengan aliansi imortal karena takut mati. Jadi, kenapa kalian bisa begitu tak kenal takut saat bekerja untuk aliansi imortal? Tidak disangka, masih ada orang yang ingin mati. Orang yang terluka di lengannya tertawa dingin. Aura yang ditunjukkan Jowin hanya mencapai alam jiwa mumi. Kedelapan orang di kelompok ini telah melewati alam jiwa mumi. Dia sendiri juga seorang master alam jiwa murni. Ketika baru mengatakan itu, tiba-tiba dia merasa ada sesuatu yang bergerak di depannya. Dia hanya melihat kilatan. Ketika dia memperhatikan lagi, Jowin sudah berdiri di depannya dan tersenyum ke arahnya. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Aku. Mulut orang itu terasa kering. Kemudian, dia melihat tujuh orang lain di sekitarnya rebah ke tanah. Dia bahkan tidak bisa melihat bagaimana Jowin bertindak dalam keseluruhan proses. Perbedaan mereka. Terlalu besar. Dia menelan ludah, lalu berkata dengan suara bergetar, Senior mohon ampun. Sekarang, kamu kembali menjadi pengecut yang takut mati. Mata Jowin menicing, kamu belum menjawab pertanyaanku. Kami, saat perang pecah, kami dikendalikan. Dia buru-buru berkata, anggota asli aliansi imortal menguasai sejenis mantra jiwa. Orang yang menyerah akan dikuasai oleh anggota asli aliansi imortal sesuai dengan tingkat kultivasi mereka. Ekspresi Jowin sedikit berubah, ternyata begitu. Ini hampir sama dengan yang dia bayangkan. Aliansi imortal sendiri telah membimbing banyak orang. Jowin memang tidak tahu bagaimana aliansi imortal melakukannya, tetapi orang-orang ini sangat setia pada aliansi imortal dan Kaisarian. Mereka seolah-olah telah dicuci otak. Kaisarian adalah keyakinan mereka. Meski tidak sepopuler istana matahari, kualitas aliansi imortal sangatlah tinggi. Mereka adalah inti dari aliansi imortal. Setelah menaklukkan suatu wilayah, mereka akan menggunakan mantra jiwa untuk menguasai orang-orang menurut tingkat kultivasi mereka. Misalnya, orang dari aliansi imortal di alam takdir kehidupan akan menggunakan mantra jiwa untuk menguasai orang yang menyerah di alam takdir kehidupan. Dalam situasi seperti itu, ketika perang terjadi, orang-orang yang dikuasai terpaksa bertarung mati-matian. Layaknya jaring laba-laba, mantra itu menyatukan semua orang. Perlu Jowin akui, meskipun metode ini sedikit kejam, itu sangat efektif. Paling tidak, orang-orang ini menjadi tidak takut mati dan bergerak bersama dalam perang. Tentu saja, kuncinya adalah orang-orang asli dari aliansi imortal itu sendiri. Kesetiaan mereka yang membuat hal ini begitu efektif. Orang itu berbicara dengan gemetar, aku sudah selesai bicara, bisakah kamu mengampuni kami? Menurutmu, Jowin tampak tersenyum. Kemudian, niat pedangnya segera menusuk pusat energi orang itu. Setelah orang itu jatuh, pria dan wanita di tengah segera memberi hormat pada Jowin. Kami, Perci He dan Poli He dari Sekte Yanmu, berterima kasih atas pertolongan senior. Sekte Yanmu Jowin belum pernah mendengarnya. Dia tidak begitu mengerti tentang bintang Tian Su. Dia berpikir sejenak sebelum berkata, aku akan pergi ke kota Tianhun. Ada mobil di belakang. Kalian terluka parah, kalau ingin ke sana juga, kita bisa pergi bersama. Poli adalah yang wanita. Tingkat kultifasinya sudah mencapai tahap akhir alam jiwa murni. Dia berkata dengan gemetar, Sekte Yanmu kami sudah dimusnahkan. Aku dan adikku melarikan diri. Kami sedang menuju ke kota Tianhun tapi diserang oleh orang-orang ini di tengah jalan. Kalau bisa pergi bersama senior, kami akan sangat berterima kasih, ucap Poli. Jowin mengangguk. Dia memeriksa tubuh kedua orang itu dan memberi perawatan sederhana. Tunggulah sebentar, aku akan membawa mobil ke sini. Setelah itu, dia kembali ke tempat mobil diparkir dan menjelaskannya secara singkat kepada Ryan. Kemudian, mobil segera datang menjemput mereka berdua. Mobil ini cukup besar, bisa menampung hingga 20 orang. Setelah menjemput kedua orang tersebut, mobil kembali melaju. Di sepanjang perjalanan, situasi semacam ini muncul secara bertahap. Jumlah orang di mobil mereka mulal bertambah. Pada malam hari, rombongannya menjadi tiga mobil dan hampir mencapai 100 orang. Kebanyakan dari mereka adalah kultifator dengan tingkat kultifasi yang beragam, dari alam takdir kehidupan hingga tahap pemurnian kil. Selain itu, ada banyak orang biasa. Selama perjalanan, Jowin melihat banyak pemandangan mengerikan. Banyak tempat telah habis dibantai. Jowin masih belum bisa memahami alasannya kenapa Kaisar Ian harus bertindak sejauh ini. Dia bahkan tidak ingin melepaskan orang-orang yang sama sekali bukan kultifator. Pada malam hari itu, rombongan mereka tiba di dekat gunung Duantian. Di dalam hutan dekat gunung Duantian, terdapat sebuah jalan raya yang agak rusak. Saat ini, mobil mereka berhenti di jalan tersebut. Sebuah kelompok yang terdiri dari 4 hingga 5 orang berkumpul. Ryan sedang berkata, jalan ini sudah ada selama bertahun-tahun di atas bintang Tian Su. Ada dua negara yang dipisahkan oleh gunung Duantian. Karena jalan kecil ini telah ada selama bertahun-tahun, sebenarnya sudah ditinggalkan. Tapi, banyak penyelundup diam-diam menggunakan jalan ini. Mereka melewati gunung Duantian untuk menyelundupkan barang-barang. Sambil mengatakannya, dia tidak menyembunyikan apapun. Desa kami khusus melakukan bisnis penyelundupan. Jadi, aku pernah melewati jalan ini sebelumnya. Bab 1423 Ketahuan Beberapa orang yang berkumpul bersama memiliki kultivasi yang relatif tinggi. Kebanyakan dari mereka telah diselamatkan oleh Jowin. Salah satu dari mereka berkata, sekarang, aliansi immortal sudah mencapai gunung Duantian. Hampir semua wilayah di utara gunung Duantian hingga lembah Yaowang sudah sepenuhnya dikuasai oleh mereka gunung Duantian yang membentang sejauh beberapa ribu kilometer ini hampir seluruhnya dipenuhi oleh orang-orang aliansi immortal. Tapi, jalur ini agak terpencil. Hanya saja, kita yang berjumlah lebih dari 100 orang ini punya tujuan yang tidak sepele. Apa tujuan mereka menguasai gunung Duantian adalah agar para kultivator di sini tidak bisa melintas ke wilayah sebelah? Tanya Jowin. Ya, jawab orang tersebut. Orang-orang aliansi immortal jelas sudah mempertimbangkan dengan matang. Berdasarkan informasi yang kami terima, setelah merebut lembah Yaowang, mereka mengendalikan semua formasi teleportasi di utara gunung Duantian pada hari berikutnya, lalu segera menduduki gunung Duantian dengan jumlah pasukan yang besar. Jowin berpikir sejenak, lalu bertanya, jadi, tujuan mereka adalah untuk menguasai wilayah antara gunung Duantian dan lembah Yaowang secara menyeluruh. Apa tidak ada cara lain untuk pergi? Daratan di sisi lembah Yaowang ini terletak di ujung utara benua. Kalau lanjut ke utara lagi, kita akan mencapai wilayah yang sangat berbahaya di bintang Tiansu yang dikenal sebagai Laut Setan. Sangat sulit bagi para ahli level surgawi untuk melintas di sana. Lanjut orang tersebut. Cara lain adalah dengan melintasi gunung Duantian. Karena mereka menguasai gunung Duantian, itu artinya seluruh wilayah ini sudah dikendalikan. Lalu, orang itu melanjutkan dengan ekspresi yang suram, mereka bisa menutup pintu keluar dan mulai menyingkirkan orang-orang di sini. Orang-orang di wilayah ini harus tunduk atau tidak akan dibunuh. Sementara itu, orang yang mencoba kabur dan melintasi gunung Duantian bisa segera terdeteksi. Jowin dan Dilgam saling bertatapan. Untungnya, mereka tidak terburu-buru kembali. Kalau tidak, mereka mungkin sudah menderita kerugian besar di gunung Duantian ini. Berdasarkan kata-kata orang tersebut, setidaknya ada dua-empat dewa yang berjaga di gunung Duantian dan ada puluhan ahli alam fenomena surgawi. Ribuan kilometer bukan jarak yang terlalu jauh bagi para ahli alam fenomena surgawi. Begitu mereka ditahan, bantuan akan tiba dengan cepat. Aku sudah selidiki. Ucap Jowin setelah berpikir sejenak. Pegunungan tempat kita berada ini, jumlah orangnya tidak terlalu banyak. Pegunungan Duantian memang sangat luas, tapi kita berhasil menemukan jalan ini. Hanya saja, kelompok kita terlalu ramai. Jowin melihat kelompok orang yang tenang di kejauhan sambil berkata, di antara mereka, juga ada beberapa orang biasa. Agak sulit untuk mengevakuasi mereka secara keseluruhan. Jadi, setelah berkata begitu, Jowin berpikir sejenak sambil berkata, kita akan menyembunyikan orang-orang. Bagaimana cara menyembunyikannya? Tanya seseorang lagi. Selain Rain yang mengetahui tentang jalan ini, apa ada orang lain yang mengetahuinya? Tanya Jowin. Semua orang menggelengkan kepala. Jowin berpikir sejenak lagi dan berkata, kalau begitu, biarkan Rain tinggal di sini dan membawa kita melewati jalan ini. Dilgam punya sebuah benda gaib yang bisa menyimpan orang di dalamnya. Kita bertiga akan melintasi gunung Duantian dan tiba di kota Tianhun. Setelah itu, baru membebaskan semua orang. Jowin melanjutkan, tentu saja, kalian harus percaya kepada kami dulu. Nyawa kami diselamatkan oleh senior. Orang itu berkata, apapun yang senior katakan, kami akan melakukannya. Jowin pun mengangguk. Dia melihat ke arah Dilgam. Dilgam juga mengangguk. Cincin di jari tangannya mulai berkilauan. Tidak lama kemudian, di tengah jeritan orang-orang, bayangan manusia mulai menghilang dari tempat itu. Setelah melakukan semua itu, Jowin segera meraih Rain sambil berucap, cepat tunjukkan jalan. Gelombang ruang seperti ini pasti akan menarik perhatian orang. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Rain mengangguk. Ikuti jalan ini. Setelah bertemu persimpangan, aku akan memberitahumu. Jowin mengangguk, lalu memandang Rain dan Dilgam. Keduanya bergegas menjauh dari tempat itu. Beberapa menit setelah mereka pergi, dua sosok muncul di sana. Mereka adalah Nabi dan Zoro. Gelombang ruang. Ucap Nabi sambil memperhatikan sekelilingnya. Tuan bilang Jowin melarikan diri menggunakan dunia tanpa batas. Kalau ada pertempuran yang mengakibatkan kerusakan ruang, pasti akan ada tanda-tanda pertempuran di sekitar sini. Jadi, maksud Nabi adalah gelombang ini mungkin disebabkan oleh dunia tanpa batas. Tanya Zoro sambil memikirkannya. Nabi mengangguk sembari berucap, kita mengendalikan gunung Duantian untuk membersihkan dan menguasai wilayah ini sepenuhnya. Tapi, juga untuk berjaga-jaga kalau Jowin mencoba melarikan diri dengan terbang. Dengan begitu, kita dapat langsung mendeteksi nyel. Orang ini sudah membuat Tuan khawatir. Dia harus mati. Ucap Nabi. Zoro tampak mengangguk. Bakat orang itu memang menakutkan. Dia bahkan lahir di markas besar aliansi imortal. Ada jalan lain di sini. Nabi berucap, perintahkan orang untuk mencari dengan maksimal di jalan ini. Kalau menemukan orang yang mencurigakan, segera tangkap mereka. Kamu harus siaga selalu. Kalau menemukan Jowin kali ini, jangan biarkan dia kabur. Pemegang dunia tanpa batas itu juga jangan dibiarkan. Mereka lagi kabur, jadi pasti tidak bisa menyembunyikan dunia tanpa batas kapanpun. Kalau kita menemukan mereka langsung bunuh saja. Nabi melanjutkan, dulu, dunia tanpa batas sudah menyebabkan banyak masalah bagi Tuan dan kita semua. Dari kata-kata Nabi, tampaknya dia juga terlibat dalam pertempuran antara bumi dan aliansi imortal di masa lalu. Aku akan mencoba yang terbaik. Ucap Zoro. Bukan mencoba yang terbaik, tapi pastikan untuk melakukannya. Nabi berucap, aku tahu ini sangat berisiko. Kamu akan segera menghadapi malapetaka langit selanjutnya, tapi percayalah, aku tidak akan membiarkanmu mati. Kamu dibesarkan olehku sejak kecil. Aku sudah menganggapmu seperti anak sendiri. Setelah mengambil alih delapan tanah suci kultifasi abadi, kita akan menunggu Tuan memilih orang berbakat yang dibutuhkan, lalu ketika jalan surga terbuka, kita akan menjadi dewa bersama-sama, ucap Nabi sambil menepuk bahu Zoro. Tubuh Zoro gemetar sedikit, lalu buru-buru cepat, ya. Nabi melambaikan tangannya, lalu sebuah slip giyok muncul. Beberapa saat kemudian, slip giyok itu terbang keluar. Segera setelah itu, banyak orang yang mulai mendekat di sekitar jalan kecil ini. Jumlah orang di sepanjang jalan makin bertambah. Di dalam gua, di antara hutan pegunungan, ekspresi Jowin, Dilgam, dan Rain sangat serius. Kenapa tiba-tiba muncul begitu banyak orang? Wajah Dilgam sangat pucat. Jowin berpikir keras sambil berkata, mungkin karena kamu membuka dunia tanpa batas, jadi gelombang ruang yang dihasilkan menarik perhatian mereka. Mereka mungkin sudah tahu itu adalah kita. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Dilgam menjadi panik. Jowin berpikir sebelum menjawab, sekarang, kalau kita membuka kembali dunia tanpa batas, kita mungkin akan terdeteksi lagi. Ketika mengatakan ini, Jowin menatap ke arah Rain di samping, berapa jauh lagi sebelum kita meninggalkan pegunungan Duantian? Mungkin masih setengah perjalanan. Jawab Rain. Bab 1424 sulit meninggalkan gunung. Rain tidak memahami apa yang dimaksud oleh Jowin dan Dilgam. Hanya saja, setelah berinteraksi seharian, harapannya untuk bisa meninggalkan tempat ini sudah sepenuhnya bergantung pada Jowin. Menetap di sini sama saja dengan menerima risiko kematian atau menjadi budak. Selain itu, dengan tingkat kultivasi yang rendah, dia merasa dirinya tidak akan diterima oleh aliansi imortal. Yang lebih penting, Rain tidak bisa menerima nasibnya. Dia tidak ingin mati, apalagi tunduk terhadap musuh. Rain ingin pergi. Dia akan berusaha keras untuk berkultivasi dan membalas dendam di masa depan. Jowin tampak mengernyit. Dia melihat ke arah Rain sambil bertanya, apa cuma ada satu cara? Biasanya, kami selalu lewat jalan ini soalnya relatif aman. Di atas pegunungan Duantian, masih ada banyak iblis yang berkeliaran. Rain menambahkan, rute lainnya terlalu berbahaya bagi kita. Jowin merenung sejenak, lalu berujar, aku tidak akan lewat jalan ini. Selama terus bergerak ke selatan, kita bisa keluar dari gunung Duantian, kan? Ya, Rain tampak mengangguk. Dilgam menggeleng sambil berujar, sekarang, ada banyak orang berkumpul di sekitar. Kalaupun kita memilih rute lain, pasti akan sulit untuk pergi dengan aman. Menurutmu? Jowin melihat Dilgam, lalu bertanya dengan ragu-ragu, orang-orang yang tersisa dari gedung Feik Sing atau bintang Tian Su tentu tidak akan membiarkan orang-orang di lembah yaowang tunduk atau dibantai begitu saja, kan? Apa maksudnya? Tanya Dilgam. Sekarang, pasukan inti aliansi imortal berada di gunung Duantian, ucap Jowin dengan serius. Memang ada beberapa yang pergi dan bisa turun langsung dari langit, tapi ini juga kesempatan untuk pertempuran penting. Jadi, maksudmu gedung Feik Sing akan memilih untuk bertempur melawan aliansi imortal di gunung Duantian? Tanya Dilgam. Kalau aku menjadi mereka, aku tidak akan diam saja dan membiarkan orang-orangku mati. Itu hanya akan membuat lebih banyak kematian di pihakku. Kalau ada yang tertangkap dan tunduk pada musuh, bagi bintang Tian Su, itu cuma akan membuat kekuatan musuh menjadi makin besar. Jelas Jowin, mungkin lebih baik kita bersembunyi untuk sementara dan menunggu kesempatan. Dilgam mengangguk khawatir, baiklah. Coba buka dunia tanpa batas lagi, masukkan dirimu dan rain ke dalam sana. Aku akan bersembunyi sendiri. Aku punya teknik kawarimi kecil, jadi lebih praktis. Ini juga bisa memastikan apa mereka mengejar kita karena dunia tanpa batas. Jowin berkata, tentu saja, aku akan coba bergerak ke selatan sebisa mungkin. Dilgam berpikir sebentar, lalu mengangguk. Oke. Tolong bawa tubuh utama dari dunia tanpa batas sejauh 25 km dari sini, nantinya aku akan bersembunyi. Pada saat itu, cincin akan bercahaya. Ketika cahayanya hilang, kamu bisa bergegas secepat mungkin. Jowin pun mengangguk. Jarak 25 km adalah toleransi yang besar. Ketika gelombang ruang muncul di sini, kalaupun ada yang mengejar, Jowin sudah berada di luar jangkamuan 25 km. Dilgam memberikan cincin kepadanya. Kemudian, Jowin pergi ke pintu gua. Dia memikirkan sesuatu, lalu mengatur formasi kecil di pintu gua. Apabila formasi itu dihancurkan, dia akan merasakannya. Ini bisa menjadi cara Jowin untuk memastikan. Orang-orang di sekitarnya terlalu banyak. Kecepatan maju Jowin tidak begitu cepat. Dia bergerak hati-hati sambil berusaha untuk tidak ketahuan. Untungnya, dia memiliki teknik kawarimi kecil. Sebagian besar waktu, setelah melihat seseorang, dia akan bisa mengubah wajahnya menjadi wajah orang tersebut. Ini mengurangi banyak masalah yang tidak perlu baginya. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba Jowin melihat cincin yang mewakili dunia tanpa batas mulai bersinar. Saat cahayanya memudar, Jowin merasa sedikit lega. Ketika dia baru saja berniat untuk pergi. Eh, tiba-tiba, dia merasa ada yang berbeda. Dia merasakan sesuatu sehingga mengeluarkan piring formasi piring itu sudah hancur. Tampaknya, teknik formasi yang dia atur di pintu gua telah dihancurkan. Benar saja. Jowin berkata dengan serius, dengan begitu banyak orang di sini, lawan mungkin sudah menebaknya. Hanya saja, ini tidak mengherankan. Ada gelombang ruang, tapi tidak ada jejak perang. Sangat mudah untuk menghubungkannya dengan dunia tanpa batas. Dia menyimpan cincin lagi, lalu melihat sekelilingnya dan melanjutkan perjalanan dengan hati-hati di antara hutan gunung. Apabila terbang secara normal, bagi Jowin yang sekarang, dia mungkin bisa melewati seluruh pegunungan Duantian dengan cepat. Namun sekarang, setiap langkahnya harus dilakukan dengan hati-hati. Sebab, orang yang mencarinya terlalu banyak. Waktu berlalu perlahan, sehari berlalu. Jowin telah berjalan ke arah selatan untuk beberapa waktu, tetapi dia tidak tahu berapa lama lagi baru bisa meninggalkan gunung Duantian. Dia sama sekali tidak mengenal tempat ini. Saat ini, di gedung veiksing, di dalam salah sebuah ruangan, Andra, Medellin, dan yang lainnya duduk di dalam. Tidak lama kemudian, Wilda masuk dari luar. Medellin segera bangkit dan bertanya, bagaimana? Aku sudah mencari tahu. Wilda menggelengkan kepala sambil melanjutkan. Saat ini, mereka belum memiliki rencana untuk menyerang gunung Duantian. Pupil Andra menyempit. Kemudian, dia berkata, siapa pengambil keputusan di bintang Tian Su sekarang? Saat ini, yang mengambil keputusan utama adalah ketua gunung abadi Yuqing, Pulau Naga Salju, dan gedung veiksing. Tentu saja, para senior seperti Alterio juga memberikan beberapa saran. Aku baru saja bertanya kepada ketua gunung abadi Yuqing. Dia memiliki hubungan baik dengan guruku. Menurut dia, Wilda berkata sambil tersenyum pahit. Saat ini, masih belum pasti sekte apa yang disusupkan oleh aliansi imortal di sini. Mereka tidak berani menyerang dengan gegabu karena harus mempertahankan kekuatan hidup. Raut wajah Medellin sedikit berubah. Jadi, kita akan diam saja sementara semua sekte dan makhluk di sekitar lembah Yaowang di utara gunung Duantian di bantai. Wajah Andra sangat muram. Padahal, ada kesempatan pertempuran yang begitu bagus, tapi kita akan diam saja. Kekhawatiran mereka bukan tanpa alasan. Ucap Denny di samping. Kalau kita benar-benar bertindak dan ada pengkhianat dari dalam aliansi imortal dari Pulau Naga Salju atau Gunung Abadi Yuqing, itu akan menjadi masalah besar satu pertempuran saja bisa menentukan masa depan seluruh bintang Tiansu. Andra mengeluarkan cemohan, tapi, apa perlu sampai tidak melakukan apa-apa? Medellin mengernyit sambil berkata, sekarang, sulit untuk menyeberangi pegunungan Duantian. Aliansi imortal jelas ingin menyingkirkan Jowin. Aku khawatir dia tidak bisa keluar. Jowin aman sekarang. Andra berkata, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Dia punya teknik kawarimi kecil dan wilayah itu sangat luas. Selama Jowin ingin bersembunyi, sulit bagi orang aliansi imortal untuk menemukannya, apalagi membunuhnya. Hanya saja mungkin akan sulit untuk keluar. Wajah Andra sangat muram. Pada saat yang sama, di lantai paling atas gedung veiksing. Bam! Alterio memukul meja dengan keras. Dia menatap Tuan Menara gedung veiksing di depannya. Akira, kamu benar-benar pengecut. Bab 1425 Usul Andra. Kini, tampak ada enam orang di lantai atas gedung. Alterio, Jiker, Isak, Tuan Menara Gedung Veiksing Akira Ji, Tuan Pulau Naga Salju, Spencer Huang, dan Ketua Gunung Abadi Yu King, Priwendi. Mereka merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia kultifasi keabadian. Kini, Alterio sedang mengutuk keras sambil memukul meja. Kamu tahu tidak, ada berapa banyak sekte dan orang di sekitar Lembah Yaowang yang lagi dibantai oleh orang Aliansi Imortal sekarang. Apa kamu tahu berapa besar kerugian ini bagi orang Bintang Tiansu yang tersisa? Tanya Alterio. Kalau kita terus begini, berapa banyak orang lagi yang bakal menjadi takut mati dan akhirnya menyerah? Bukan cuma itu. Alterio menatap Akira sambil melanjutkan, di sana, banyak orang lagi bertempur mati-matian. Kalau kita serang sekarang, mereka pasti bakal berkumpul dan menyerang dari belakang bersama-sama. Ada berapa banyak orang yang mendukung Bintang Tiansu di sana? Apa kalian bisa melihat mereka kehilangan nyawa seperti ini dengan tenang? Sekte Aliansi Imortal yang disusupkan ke dunia kita masih belum ketemu. Akira menjelaskan, apabila kita mengumpulkan kekuatan dalam jumlah besar sekarang dan bertempur dengan Aliansi Imortal, apa kamu sudah pertimbangkan risiko bahwa kemungkinan besar seluruh Bintang Tiansu akan runtuh setelah perang terjadi? Membiarkan situasi tetap seperti ini memang akan menimbulkan banyak kerugian, tapi Akira menambahkan, tapi, kita paling tidak bisa memastikan wilayah besar Bintang Tiansu tetap arman. Konyol Celetuk Alterio Sekarang, kamu cuma bisa menonton Aliansi Imortal menyapu bersih medan perang, juga membuat orang-orang yang sedang berjuang untuk Bintang Tiansu kecewa. Mungkin Aliansi Imortal adalah salah satu dari tiga sekte kalian. Sekarang, aku bahkan meragukan kalau kamu adalah bagian dari mereka. Jiker segera menahan Alterio. Makin banyak dia berbicara, masalahnya justru akan menjadi makin rumit. Dia berbicara, Alterio memang punya sifat begitu, tapi Tuan Menara Akira, kamu harus paham dengan satu hal. Jaring surgawimu sekarang jelas sudah ditembus oleh Aliansi Imortal. Taktikmu yang sebelumnya tidak bisa dipakai lagi. Apalagi, pihak Aliansi Imortal sudah mengetahui hal ini. Setelah gelombang serangan pertama, banyak orang sudah mundur dari Bintang Tiansu. Jikir melanjutkan, ketika mereka datang lagi nanti, apa yang akan kamu lakukan? Pengorbanan Lembah Yaowang memberimu sedikit waktu. Kalian seharusnya memanfaatkan dunia ini. Kalau kalian menunggu sampai mereka menyelesaikan pertempuran dan menstabilkan situasi di sana. Apabila Aliansi Imortal datang lagi, apakah targetnya Gedung Fei Xing, Gunung Abadi Yuqing, atau Gunung Longsue? Jikir bertanya, atau mungkin, bagaimana kalau sebenarnya tidak ada sekte lawan di Bintang Tiansu, atau sekte dari Aliansi Imortal tidak berkembang dengan baik di Bintang Tiansu? Akira terdiam. Tok! 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 Pada saat itu, suara ketukan pintu terdengar. Masuk! Ucap Akira. Seorang pria berpakalan hitam dari Gedung Versing masuk, lalu berkata, Tuan Menara, Wilda Medellin dari Bumi ingin kasih saran. Akira mengernyit, lalu melambaikan tangan sambil berkata, Sama seperti sebelumnya, kasih aku dua hari lagi. Aku sudah memiliki beberapa petunjuk, begitu menemukan sekte Aliansi Imortal yang tersembunyi di dunia kita, aku akan segera menyatukan serangan. Tidak perlu rencana mereka, biarkan mereka masuk. Alterio berkata Seraya mengerucutkan bibir, Akira, kamu makin tua makin bodoh, tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan orang. Biarkan mereka masuk dan berbicara dulu. Dengar, jangan sampai aku merasa bahwa bintang Tiansu tidak layak. Kalau tidak, aku akan segera pergi. Lagi pula, sudah ada dua tanah suci kultifasi abadi yang jatuh, bertambah satu bintang Tiansu juga tidak masalah. Ekspresi Akira sedikit berubah. Kemudian, dia berkata dengan gigi terkatuk, biarkan mereka masuk. Tak lama kemudian, Medellin dan yang lainnya masuk ke dalam. Setelah melihat beberapa orang itu, Akira mengernyitkan alisnya. Alterio berkata kepada Wilda, kamu, punya usul apa? Silakan katakan saja. Wilda pun melihat ke arah Andra di sebelahnya. Sambil memegang pedang Lily, Andra memberi hormat kepada beberapa orang sebagai sapaan. Katakanlah, ucap Akira kepada Andra. Andra berpikir sejenak dan berkata, aku baru saja mendengar beberapa informasi melalui Wilda bahwa saat ini tidak ada rencana untuk berperang dengan aliansi immortal. Benarkah begitu? Alterio menjawab sambil menganggup, ya, ada pengecut yang menjadi pengambil keputusan. Sialan. Akira tidak langsung merespons Alterio. Andra berkata, aku mengerti apa yang membuat kalian semua khawatir, tapi kalau kita menundanya, kita akan jatuh oleh serangan dari segala arah yang dibuat oleh aliansi immortal. Usal berkata demikian, Andra berkata sambil tersenyum, apalagi, aliansi immortal telah kehilangan banyak orang. Kalau aku adalah pemimpin aliansi immortal, aku akan memilih untuk tidak menyerang secara langsung dari utara gunung Duan Heng dan sebaliknya memutuskan semua formasi teleportasi ke semua planet di bintang Tiansu. Aku akan menghentikan dukungan untuk bintang Tiansu. Jangan berbicara omong kosong. Ucap Tuan Pulau Naga Salju dengan raut muka cemberut. Seorang master alarm fenomena surgawi bisa berbicara seperti itu. Kami sudah mempertimbangkan semua situasi yang kamu sebutkan. Dukungan bisa datang dari luar angkasa. Masalah formasi teleportasi tidak besar. Kalau kamu cuma akan mengatakan itu, tidak perlu melanjutkan. Andra melirik Tuan Pulau Naga Salju sekilas, lalu dia menangkupkan tangan lagi. Aku tahu apa yang kalian semua khawatirkan siapa sebenarnya mereka. Karena itu, kalian tidak berani mengambil keputusan untuk berperang. Aku punya cara untuk mengatasi keraguan ini. Ucap Andra. Oh. Akira dan Alterio melihat ke arah Andra pada saat yang bersamaan. Andra berkata sambil sedikit tersenyum, apakah kalian memiliki peta gunung Duantian? Akira menekan sebuah remote, lalu sebuah layar tiba-tiba muncul. Andra berdiri di depan layar tersebut dan berkata, sebenarnya, tidak sulit untuk menemukan letak sekte aliansi imortal di bintang Tiansu. Pada awalnya ketika lembah Yaowang diserang, demi memutuskan jalur dukungan kelembah Yaowang, sekte di setiap wilayah memiliki anggota aliansi imortal yang berpura-pura menyerang. Andra melanjutkan, meski itu cuma pura-pura masih saja menimbulkan kerugian. Jadi, bagi gedung veiksing, selama kita bisa menemukan sekte yang paling sedikit kerugian, atau bahkan tidak ada kerugian sama sekali, kemungkinan besar sekte ini yang paling mencurigakan. Kilatan tajam muncul di mata Akira. Dia melihat ke arah Andra dan berkata dengan tenang, lanjutkan. Andra mengangguk, lalu dia melanjutkan, tentu saja, tujuanku datang hari ini adalah untuk membahas masalah pertempuran. Pegunungan Duantian ini begitu besar. Andra menunjuk ke arah Pegunungan Duantian yang luas sambil berkata, ketika kita berperang, bukan semua orang berkumpul bersama dan menyerang dari satu tempat. Kita bisa membagi medan perang. Terima kasih. Terima kasih.